Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Rudy di Rudy Wisata Baik teman-teman, kali ini saya sedang berada di jalan Tambak Sari Surabaya teman-teman ya Di depan sebelah kiri yaitu Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya teman-teman Dan di sebelah kanan yaitu Taman 10 November atau Taman Mundu teman-teman Nah, di mana hari ini rencana saya mau mereview motovlog perjalanan dari Surabaya Pusat menuju ke Surabaya Barat teman-teman ya Mungkin nanti terakhir tujuannya yaitu di Gelora Bung Tomo teman-teman Nah ini sambil motovlog saya sambil mengantarkan anak saya berangkat sekolah teman-teman di SMA 5 Yaitu Mbak Dini Setia Ramadhani Ini sebelah kanan ada Kampung Roti teman-teman ya Di depan sebelah kanan ada Brother yaitu Toko Komputer teman-teman Ini kalau lurus menuju ke arah Pasar Keling saya mau belok kanan Nah ini kalau belok kanan menuju ke Jalan Ambengan teman-teman Nah di depan saya mau melewati rail perlintasan kereta api teman-teman yang berada di Jalan Ambengan Dan kebetulan hari ini kerja saya off teman-teman Nah jadi waktu luang ini saya gunakan untuk nge-block saja Nah ini di depan ada perempatan Dan kalau belok kanan atau belok kiri ini menuju ke Jalan Kusuma Bangsa teman-teman ya Kalau lurus tetap ke Jalan Ambengan dan saya mau belok kiri teman-teman Mengantarkan anak saya ke SMA Negeri 5 Surabaya dulu Nah ini sebelah kanan ini sudah kelihatan teman-teman SMA Negeri 5 Nah nanti di depan saya akan putar balik Menurunkan anak saya dulu teman-teman Dan di depan saya mau berhenti dulu teman-teman Di sebelah kiri saya akan menurunkan anak saya dulu di SMA 5 teman-teman Oke kita lanjut Tadi teman-teman ya perjalanannya Ini saya mau menuju ke arah Surabaya Barat saja teman-teman Karena saya sudah lama tidak nge-block ke arah Surabaya Barat Nah ini di sini ada lampu merah Saya di perempatan sini saya mau belok ke arah kiri teman-teman ya Menuju jalan Ambengan Dari sebelah kanan ada Resto Gajuan teman-teman ya Mi Gajuan Nanti di depan ada perikian saya mau belok kiri ke jalan Wijaya Kusuma teman-teman Dan sebelah kiri di sini ada SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 2 Surabaya teman-teman Ini kalau belok kanan ke SMP Negeri 1 Surabaya Dan ini kalau belok kanan menuju ke kantor pemerintah kota Surabaya teman-teman Ini saya masih lurus saja masih di jalan Wijaya Kusuma Surabaya Dan di depan ada pertigaan saya mau belok kiri Menuju ke ini belok kiri ya jalan Pali Kota Mustajab teman-teman Dan ini sebelah kiri di depan nanti ada Mall Grand City Mall teman-teman ya Nah ini sebelah kiri yaitu ada Grand City Mall Dan ini pelan-pelan saya mau pindah ke pelajur arah kanan teman-teman ya Karena nanti di depan saya mau belok ke jalan Pemuda Ini sebelah kanan yaitu ada Kalimas teman-teman Nah sebelahnya Kalimas itu ada Skateboard Yang berada di belakangnya Mount Castle teman-teman Monumen kapal selan Oke ini saya mau belok kanan Ini masuk jalan Pemuda Surabaya teman-teman ya Ini adalah suasana Surabaya Pusat teman-teman Di sebelah kanan ada Mount Castle Dan setelah itu ada Plaza Surabaya teman-teman ya Dan sebelah kiri itu ada Grapari, Telkomsel Dan gedung Trillium teman-teman Terima kasih telah menonton! Dan di depan saya mau belok kiri teman-teman ya Ini kalau belok kiri menuju ke jalan Pang Sud Pang Limas Edirman Dan ini salah satu jalan dari Surabaya menuju Kota Marang teman-teman ya Dan di depan kelihatan ada bambu runceng teman-teman ya Salah satu monumen ikon Surabaya teman-teman ya Yaitu monumen bambu runceng Dan mungkin videonya saya skip dulu teman-teman ya Karena perjalanan itu menuju ke Gelura Bung Tomo masih jauh Mungkin nanti saya Lanjut di Daerah Diponegoro teman-teman Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di jalan Diponegoro teman-teman ya Ini kalau melewati jalan yang atas ini menuju ke Bedung Doro dan Raya Arjuna Ini saya pilih ke lajur kiri yang bawah ini teman-teman ya Karena ini jalan untuk menuju ke Gelura Bung Tomo teman-teman Nanti saya akan melewati jalan Banyu Rep Dan ini saya sudah memasuki di jalan Banyu Rep teman-teman ya Dimana jalan yang saya lewati ini Bawahnya dulunya yaitu sebuah kali teman-teman Ini adalah jalan salah satu jalan menuju ke Kabupaten Gersek teman-teman Dulu kalau ke Gersek itu Jalannya cuma satu yaitu yang di sebelah kanan yang bawah itu Kemudian ampet laun di Surabaya Pertumbuhan kendaraan semakin pesat semakin banyak teman-teman ya Dan akhirnya pemerintah kota Surabaya membangun jalan di atas kali Seperti jalan yang saya lewati ini teman-teman Dan ini kemungkinan video saya percepat aja teman-teman ya Nanti akan saya pelangkan lagi di daerah Pakal teman-teman Untuk mendekati Gelurabung Tomo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lewat di jalan Soko Manunggal ini juga harus berhati-hati teman-teman ya Karena yang lalu lalang ini juga ada mobil-mobil besar yaitu truk kontainer teman-teman Karena untuk menuju ke sini juga arahnya sama ke arah Marko Mulyo Kawasan perhudangan dan industri teman-teman Jadi banyak truk terbesar yang lewat sini Jadi harus juga berhati-hati teman-teman ya Terima kasih telah menonton Dan di depan ini sebelah kiri ada Samsat teman-teman ya Khusus untuk wilayah area Surabaya Barat Yang berada di daerah Tandes teman-teman Samsat Tandes teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan ini saya sudah memasuki di daerah Bundaran Marko Mulyo teman-teman Ini kalau sebelah kanan sana ini Tapi untuk menuju ke Marko Mulyo harus muter balik dulu teman-teman ya Ini masih ke arah Barat ke arah Tandes dan Benawa teman-teman Terima kasih telah menonton Dan ini disini sudah memasuki daerah Manuan teman-teman ya Dulunya ini belum jadi teman-teman yang jalan yang saya lewati ini Dulu kalau ke arah Barat harus melewati jalan yang di sebelah kanan itu Dan kalau pas jam kerja pagi atau pulang kerja sore itu disini selalu macet teman-teman Tapi sekarang jalannya yang disini untuk menuju ke arah Menawa yang saya lewati ini sekarang sudah jadi Kemungkinan untuk jam-jam pulang kerja waktu sore itu sudah tidak macet lagi teman-teman ya Dan yang saya lewati ini termasuk jalan baru teman-teman ya Ini di bawahnya jalan yang saya lewati ini masih sebuah kali dulunya teman-teman Dan di atasnya kali akhirnya dibangun jalan teman-teman ya Untuk mengurangi kemacetan yang ada di daerah Surabaya Barat Ini kalau belok kiri menuju ke arah Manu Antama teman-teman ya Dan saya masih jalan lurus ke arah Pakal dan arah Menawa teman-teman Dan ini jalan yang saya lewati ini sementara lagi habis teman-teman ya Dan saya harus berpindah ke lajur kanan Karena yang jalan yang saya lewati tadi ini sudah tidak beraspa lagi Dan sebelah kiri masih berupa kali teman-teman Nah dulu jalannya seperti ini teman-teman ya Jalan 1 dibuat untuk 2 lajur yaitu lajur ke arah Barat Dan lajur yang sebelah kanan saya itu dari Gresik ke arah Surabaya teman-teman Dan ini saya sudah memasuki di kawasan area kecamatan Pakal teman-teman ya Jadi Benowo itu ikut kecamatan Pakal Dan kecamatan yang paling barat sendiri di kota Surabaya teman-teman Dan berbatasan dengan Tawupaten Gresik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati selanjutnya akan sampai di daerah stadion Gelora Bung Tomo atau disingkat GBT teman-teman ya yang terletak di kawasan kecamatan Pakal dimana stadion tersebut adalah stadion kebanggaan warga are-are Surabaya yang mempunyai kapasitas 46 ribu penonton atau supporter bonek teman-teman dan stadion GBT tersebut diresmikan tahun 2010 yang lalu dan digunakan sebagai salah satu stadion Piala Dunia U20 pada 2021 teman-teman namun karena pandemi COVID-19 maka ditunda jadi ke tahun 2023 teman-teman ya di daerah di daerah sini juga teman-teman ya tempat pembuangan akhir Surabaya teman-teman yang dulunya pembuangan akhir itu dikeputih lalu dipindah di daerah kecamatan Pakal sini teman-teman karena yang jauh dari pemungkinan penduduk teman-teman ya ini bisa dilihat daerah sini sangat sepi sekali jalannya masih sangat sepi teman-teman tidak banyak kendaraan mungkin sebelah kiri kelihatan teman-teman ya ada sebuah tambak yaitu tambak garam teman-teman dan itu stadion GPT sudah terlihat dari sini teman-teman ya sangat megah sekali yaitu stadion kebanggaan warga Surabaya itulah stadion Glorabung teman-teman ya dimana di sekelilingnya ada banyak tambak teman-teman di sini tempat tambak garam dan akhirnya PSSI menunjuk stadion Glorabung Surabaya sebagai salah satu dari enam venue gelaran piala dunia U20 teman-teman dan ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi mendekati gerbang untuk masuk ke arah GPT teman-teman tetapi untuk saat ini belum boleh masuk teman-teman ya karena saya tidak membawa izin dari dinas pemuda dan olahraga jadi tidak sebarang masuk teman-teman ya untuk membuat video di arena kawasan GPT ini jadi cukup dari kejauhan saja teman-teman ya sana dari arah menawal dan kesana ke arah gresnya teman-teman ya dan selain kapasitas mencapai 55 ribu GPT juga menjadi salah satu stadion termewah di Jawa Timur teman-teman ya kalau kalau dilihat dari sini nampaknya tambah kering di sini teman-teman ya tidak ada airnya jadi kelihatan gresang teman-teman ya dan ini setelah dari GPT saya mau menuju pulang teman-teman ya dan pulangnya tidak melewati Benawa melainkan lewat ke arah kesehatan teman-teman dan nanti untuk menuju ke Surabaya lewat jalan Kaliana dan mungkin sampai di sini dulu teman-teman ya video saya dari Surabaya Pusat menuju ke Surabaya ke Surabaya Barat terakhir sampai di GPT teman-teman dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir dan jangan lupa subscribe like serta tekan tombol loncengnya teman-teman ya supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan ini belok kanan menuju ke arah timur teman-teman ini saya berada di Gresik dan menuju ke arah Surabaya teman-teman ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih